Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita akan menggunakan relasi sudut. Pertama-tama, kos sek itu sama dengan 1 per sin. Lalu, sek itu sama dengan 1 per kos. Dan, cot itu sama dengan 1 per tan. Setelah itu, kita lihat di sini, kita buat yang kuadran. Di kuadran 1, semua itu positif. Di kuadran 2, yang positifnya itu sin. Lalu di kuadran 3, yang positifnya itu tan. Dan di kuadran 4, yang positifnya itu cos. Berarti di sini, agar nilai kosek X sama dengan kosek 20, itu kan mengikuti yang sin. Rumusnya itu, untuk X1-nya sama dengan teta ditambah k dikali 360 derajat. Dan untuk X2-nya itu sama dengan 180 derajat min teta ditambah k dikali 360 derajat. Ini untuk yang sin. Lalu, untuk yang cos, dia kan yang positifnya itu di kuadran 1 dan kuadran 4. Berarti untuk X1-nya itu sama dengan teta ditambah k dikali 360 derajat. Dan untuk X2-nya itu sama dengan dalam kurung 360 derajat min teta ditambah k dikali 360 derajat. Lalu, untuk yang tan, dia itu kan positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Berarti dia positif berulang 180 derajat. Berarti untuk mencari X-nya itu sama dengan teta ditambah k dikali 180 derajat. Sehingga, untuk yang A, kosek X sama dengan kosek 20 derajat. Untuk X1-nya itu sama dengan 20 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Lalu, untuk X2-nya itu berarti sama dengan 180 derajat min 20 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Berarti untuk X2-nya itu sama dengan 160 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Lalu, untuk yang B, sekan X sama dengan sekan 8pi per 7. Ini berarti untuk X1-nya itu sama dengan sekan itu kan 1 per cos, berarti kita ikutin yang cos. X1 sama dengan, ini, 8pi per 7 ditambah k dikali 360 derajat. Lalu, untuk X2-nya itu sama dengan, di sini 360 itu sama saja dengan 2pi. Berarti boleh kita tulis, berarti boleh kita tulis 2pi dikurang 8pi per 7 ditambah k dikali 360 derajat. Berarti di sini sama dengan 6pi per 7 ditambah k dikali 360 derajat. Lalu, yang terakhir untuk yang C, cot X sama dengan cot 50 derajat. X-nya itu berarti sama dengan 50 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Nilai K-nya itu sama dengan banyak putarannya, berarti K-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya tergantung banyak putarannya berapa kali. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.